Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber youtuber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke dulur subscriber dan yang nyampe di sini siapa aja aku dengan mobil ini ya ini sedan Honda Accord tahun 1985 wah pokoknya kejadiannya unik banget aku pasang karburator sepeda motor Honda Legenda ini mobil ya karburatornya sepeda motor Honda Honda Legenda kemudian aku banyak sekali modifikasi ngoprak ya aku pasang di mobil ini eh terus apa aku dicobakan kemudian ada update perkembangan sesuatu yang semakin membaik atau kurang baik harus diedit saya sampaikan di channel ini makanya nyampe sini subscribe ikutin biar ngikutinya mudah nggak subscribe ya rapopo Oke eh pada video kali ini aku akan mengupdate informasi yaitu aku masang mobil ini BBM nya pakai atau energinya pakai BBM pertalit kombinasi dengan BBG ya untuk cara cara masangnya sudah aku jelaskan kalian bisa lihat sendiri ya cara masangnya udah aku tutorial kan lengkap-kap nah ini ya ini yang untuk BBG nya kemudian ini pakai manifold Sogun ya ini Honda Legenda karburatornya nah dalam dalam untuk perjalanan nanti kalian akan merasakan seperti apa tandanya saat gas kalian di belakang habis ya saat gasnya habis itu seperti apa nah sekarang saya saya tutorial kan disini kalau nanti kalian mau pakai yang model kombinasi ini saya pasang apa apa kran ini kran ini bukan untuk menutup gas menurut tapi hanya untuk mengatur agar alirannya sesuai tidak kebanyakan kalau L gini ini posisi menutup sempurna kemudian kalau biasanya posisi nyaman tuh saya pasang segini nih 45 derajat jadi setengahnya L ya gini kalau lurus gini nanti akan mati mesinnya karena kepelepek nah ini sangat mudah saat perjalanan kalau gas di belakang sana ini saya pasang di belakang bagasi ya kalau habis tandanya gini tandanya ini coba kita nyalakan mesinnya ya Bismillahirrahmanirrahim nah kalau ini jadi ini idel saya gunakan pakai pakai BPM biasa nah caranya ya Bro kalian lihat ini kalian ini kan nyetelnya gini nah di saat ini dibuka kemudian kok tidak menyebabkan mesinnya menurun RPMnya bahkan ini posisi lurus ini ya lurus ya usah buka full waduh sudah mesin enggak mati RPMnya tetap aja berarti ini sudah enggak ada pengaruhnya ini saya tutup ya mesin tetap hidup ya ya ini saya tutup kemudian saya buka sedikit sampai full mesin enggak mati berarti sudah enggak ada aliran gas di belakang sana ya Oke kita lihat di belakang sana nanti aku akan jelaskan perbedaannya nanti saya ganti tabung gas yang baru ya Nah kalau yang seperti ini ya ini sudah saya buka los saya gas sudah enggak bisa maksimal nah ini empat ibu sudah sudah membalik-balik terus karena ini sudah gasnya tinggal sisa-sisa jadi dalam ruangan sana jadi kalau ini digas nih sudah nggak bisa ini ya oke saya gas sampai RPM 2500 4.000 maksimal ya Hai ini sambung berbeda 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 ini memang sudah habis kalau gasnya masih bagus enggak segini bro segini ini aja yang bukanya separuhnya dari ini segini aja sudah RPM nya bisa nyampe 6000-an ya kalau ini sudah dibuka full aja enggak mati bahkan digas digas nah ini dan ngempos-ngempos ya Hai 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 dua ribu tiga ribu ya ini sisa-sisa gas ya dengan sisa-sisa gas nah ini oke ya fix sudah habis saya nanti kalau ngecek gitu lurus kok sudah enggak mati itunya berarti sudah enggak ada tambahan supply kita lihat di belakang hai hai oke dan bener ini sudah berada habis di merah ya dan ini saya tutup pol mentok ya oke ya kita lepas Hai terus Hai ah di sini ada bunyi sedotan apa ini sedotan angin bro kalian lihat bunyi ya nyesik ya kalau saya tutup nah di sini ada sedotan angin dan ini yang yang nantinya apa nanti yang akan menyedot itu eh yang akan menyedot ini kalian dengarkan ini yang nanti akan menyedot Hai memberan ya kalau saya tutup nah RPM di mobil agak menurun bro nah ini RPM nya naik karena ada suplai angin ya angin ya tapi kalau digas yang ngempos karena enggak ada tambahan BBM saya tutup air menurun Oke kita ganti pakai ini yang sampingnya yang baru ya kita pindahkan dulu oke ini yang tadi jadi saya saya pause dulu karena ini harus mindahin silnya ya ini tadi kosong enggak ada silnya sudah aku pindah ke sini dan ini sudah kondisinya full di kuningnya dan ini saya tutup mentok ke kanan ya eh kita Nyalakan mesinnya hai oke kita pastikan ini tutup dulu ya kita tutup dulu terus kita Nyalakan mesinnya oke ya sekarang coba kita buka dengan kondisi gasnya full ya coba kalian perhatikan itu jarumnya sama ini Hai ya Setaro menurun ya mulai nurun bahkan mati bro ya bahkan mati karena apa ada suplai BBM jadi nah nandainya gampang banget ya kalau ini dibuka kok sudah enggak ada tanda-tanda apalagi sampai lurus sementok gini kok tetap masih bisa idle ya itu berarti sudah enggak ada suplai tambahan gitu oke kita setel pas sampai masih enak ya idalnya masih cukup di 45 derajat ya kemiringannya saya ambil di 45 derajat ini sudah mulai masuk RPMnya nurun dikit segini ya RPMnya udah mulai turun dikit terus kita gas jadi bisa apa tinggi ya bahkan bisa sampai 6.500-7.000 ya bro oke itu karena ini gasnya sudah ganti baru gitu jadi gitu cara ngeceknya sangat mudah ya dalam perjalanan begitu ini kok kalian gas kok mulai kurang respon sudah enggak bisa respon kemudian ini apa dibuka sampai full lurus sana kok sudah enggak ada suplai di mesin 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 mesinnya kok aja hidup aja enggak mati enggak menurun ya berarti udah habis ya yoke ya jadi kalian mau pakai yang regulator ada indikatornya boleh seperti tadi mau enggak ada indikatornya yoke karena kalian bisa merasakan langsung ada yang pada sini dan itu sangat awet ya sangat bisa dipakai jauh banget Itu teman Saudara kita subscriber ada yang Lu aku bisa pakai itu sampai Empat ratusan kilometer Satu tabung bisa Empat ratusan kilometer Ya saya Percaya itu karena Ini hanya menjadi suplemen Suplemen Untuk menambah Pembakaran saat Rp rendah Nah kalau yang tinggi sampai Rp 5.000-6.000 untuk Kecepatan tinggi untuk nanjak Memang gas ini Akan keluar lebih banyak Untuk menambah kekurangan suple Karena kalau punya saya Cuma saya setel pada Rp itu saya gas Hanya maksimal di Rp 3.500-4.000 saja Nah kalau Nanti apa Saya gas ditambah BBG ya gas Itu baru bisa sampai Rp 6.000-6.500 Bahkan bisa Nyampe Rp 7.000 Bisa nyampe Rp 7.000 Bahkan saya pun Masih bisa memainkan Powerjet yang saya Kendalikan dari Dari sini nih Dari Saklar ini On Maka Powerjet yang ada di depan Di mulut Karburator sana Akan membuka Akan menambah Kekuatan Atau Suplei dari BBM Oke Gitu bro Yang nyampe sini Jangan lupa bahagia Itu update-nya Hari ini Semoga Terinspirasi Yang sama-sama Memakai Modifikasi BBM Plus BBG Selamat Melanjutkan Saya senang sekali Saya pakai terus itu Jadi Suplemen ini Saya gunakan terus Karena Dalam penggunaan Sehari-harinya Tidak terganggu Sama sekali Nyaman Dan Tidak ada Setting-settingan Yang Susah Colok Bahkan Tidak perlu Saklar-saklaran Tidak perlu Penutup-penutupan Dari sini ke sana Tidak perlu ditutup Ini tidak perlu ditutup Gas tidak keluar Aman Tidak aman Tidak aman Jangan lupa bahagia Ucapkan Alhamdulillah Amin Karena ucapan itu Yang menyempurnakan Nikmat dan rasa syukur kita Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih